Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi teman-teman di channel ini kali ini saya ingin tunjukkan hasil ngoding untuk Android ya saya jadi lagi atau sedang belajar Android Studio atau pemerograman Android nah ini yang temen-temen lihat ini hasil jadinya ya monop ini saya buat aplikasi atau kalkulator aplikasi atau aplikasi kalkulator kalkulator ya jadi ini yang ikonnya belum ada bentuknya ini temen-temen yang saya buat ini hasil build up ya yang langsung ke handphone kalau yang lain kan ikonnya udah ini ya Hai aplikasi-aplikasi yang udah terkenal ini yang buatan saya Oke kita langsung menunjukkan aplikasi kalkulator sederhana nah ini tampilannya temen-temen karena masih sederhana jadi modelnya hanya kita siapkan tombol atau bukan tombol ya kotak input untuk angka pertama kotak input untuk angka kedua kemudian disitu ada kotak atau view ya ini kalau di Android edit text gitu ya edit text untuk inputannya kemudian ini yang putih di bawah ini untuk menampilkan hasil atau kita paketnya text view nah yang tombol-tombol ini kita pakai button Hai eh yang merah ini nanti tulisannya C itu nanti fungsinya untuk clear ya jadi nanti kalau kita udah hitung misalnya dua kali tiga misalnya kita pakai operatornya ini tambah ya yang warna hijau itu kita ditambah 5 kalau kita mau hitung lagi kita klik clear ya oke ini misalnya 53 ini kurang ya jadi 5 diambil 3 jadi 2,0 atau 2 atau kalau dikali jadi 15 kalau dibagi 1,67 ini pakai saya pakai formatnya hasil itu tipe data double atau desimal ya saya pakai dua koma di belakangnya dan untuk yang terakhir ini pembagian atau persennya ini sebenarnya cukup yang dipakai ada yang atas aja jadi kita nanti isikan 0 saja ya jadi 05 kalau dipersentasekan jadi 0,05 gitu ya Oke kalau 5500 kalau dipersentasekan di 5,00 atau 5 nah ini tampilannya ini ada textview juga create by ilman k-2024 nah ini pakai textview tadi ya Hai hari button kita dengan warna-warna yang berbeda clear itu pakai merah plus atau tambah hijau dan seterusnya nah oke ini Hai mudah-mudahan nanti untuk cara atau ngodingnya bisa saya buatkan tapi untuk yang pertama ini kita hasil previewnya dulu ya clear oke ini tampilannya teman-teman satu lagi ini akan mengatakan kalau misalnya kita belum isikan angka kemudian kita klik operator klik nah nanti akan angka pertama belum diisi berarti kita harus mengisi dulu misalnya 25 kalau kita klik tambah tombol lagi sedangkan yang kedua atau masukkan angka kedua belum terisi berarti nanti akan muncul angka kedua belum diisi seperti itu teman-teman tambah nah gitu ya oke nah sama ini juga misalnya tadi ya dua-duanya pokoknya kalau nanti ada yang belum keisi dia akan ada warning ini istilahnya kalau di Android Studio yang pakai java ini saya pakai java ya teman-teman pakai java pemrogramannya pakai java Hai istilahnya tus ya untuk ah warning atau message jika ada sesuatu yang error oke oke itu aja Hai eh sekedar menampilkan hasil kalkulator sederhana di Android Studio dengan bahasa pemrograman java terima kasih semoga sudah pasti semoga bisa di tutorial-temian ke depannya Assalamualaikum Hai hai dua hai